IAIN Tulung Agung berdiri sejak tahun 1966 di Kota Tulung Agung dengan nama Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Singoleksono. Nama IAIN Tulung Agung ditetapkan berdasarkan SK Presiden No. 50 Tahun 2013. IAIN Tulung Agung meraih peringkat agreditasi B pada tahun 2014. Awal berdiri IAIN Tulung Agung menyelenggarakan satu fakultas yakni Fakultas Terbiah. Kini IAIN Tulung Agung telah memiliki empat fakultas. FASI, Fakultas Sariah dan Ilmu Hukum. FTIK, Fakultas Terbiah dan Ilmu Keguruan. FUAP, Fakultas Usuludin Adab dan Dakwah. FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Tulung Agung memiliki empat puluh lima prodi yang terdiri dari tiga puluh tiga program serjana, sepuluh program pasca serjana, dan dua program doktor. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, IAIN Tulung Agung didukung oleh tenaga pendidik dengan kualifikasi delapan guru besar, tujuh puluh delapan doktor, 352 magister, serta didukung pula dengan tenaga kependidikan sejumlah 97 orang. IAIN Tulung Agung memiliki tujuan menyiapkan beserta didik yang memiliki karakteristik keagungan akhlak utarimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan profesional, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, dan menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Seluruh sivitas akademika IAIN Tulung Agung berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berjiwa Islam Rahmatan Bilalamin. Kini, IAIN Tulung Agung telah mempersiapkan diri untuk perubahan bentuk menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Pemberian nama UIN Sayyid Ali Rahmatullah atau UIN SAR merupakan upaya membangun ingatan kolektif atas karakter Islam di Indonesia yang mencerminkan prinsip lokal kosmopolitanisme, imajinasi kolektif tentang sejarah Islam awal di Indonesia, dan ketersambungan sejarah lembaga UIN SAR yang bermula dari Fakultas Tarbiah IAIN Sunan Ampel, setain Tulung Agung, kemudian IAIN Tulung Agung di tahun 2013. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!